Rek, ayo Rek, ayo Rek, pilih Prabowo Presiden, Rek, ayo Rek, pilih Prabowo Presiden, Ojo Lali, Partai Nd Partai Gerindra, Gerindra! Satu tahun dua bulan yang lalu kami mendapatkan amanah menjadi pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan dikukuhkan secara virtual oleh Ketua Harian Bapak Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Kami langsung bergerak bertemu dengan seluruh elemen rakyat Jawa Timur, kami bertemu dengan masyarakat di tempat-tempat di mana Partai Gerindra dilahirkan, Kami bertemu di kampung-kampung petani, kami bertemu di kampung-kampung ngelayan, kami bertemu dengan masyarakat di pasar-pasar rakyat, Kami bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh kampus, para intelektual, tokoh-tokoh pemuda, dan kami menarik suatu garis kesimpulan, bahwa rakyat Indonesia di Jawa Timur menginginkan bangsa ini dipimpin oleh seorang figur yang kuat, yang tegas, yang cerdas, yang berwibawa, yang disegani oleh dalam pergaulan internasional. Dan figur itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Lalu kami undang seluruh kader Partai Gerindra, kita berbicara dengan seluruh kader Partai Gerindra, 38 DPC Partai Gerindra Sejawa Timur, 666 PAC Partai Gerindra Sejawa Timur, Mereka bertemu dengan 8.501 pengurus ranting sejawa timur, dan kita gelar rapat kerja daerah, dan di dalam rapat kerja daerah itulah kita putuskan bahwa meminta dengan penuh keikhlasan, kesediaan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Kesediaan Bapak Prabowo Subianto adalah spirit yang besar buat kami. Kesediaan Bapak Prabowo Subianto untuk menerima seluruh keinginan dan harapan dari masyarakat Indonesia di Jawa Timur menaikkan moral kami untuk membawa partai ini, karena ini adalah jalan perjuangan. Bagi kami ini adalah jalan perjuangan. Dan di dalam jalan perjuangan tidak ada kata takut, tidak ada kata sedih. Itu pesan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Bakar ketika terkepung di gua yang sempit. La ta khof wa la tahzan inna Allah wa hama anah. Jangan takut, jangan sedih. Tuhan bersama dengan kami. Dan di jalan perjuangan itulah adalah suatu kehormatan yang sangat besar. A big honor bagi kami untuk bersama-sama dengan Bapak berjuang di jalan ini. Suatu kehormatan bagi kami berada dalam satu barisan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Suatu kehormatan bagi kami bertempur bersama-sama dengan seorang patriot sejati Prabowo Subianto. Karena hakikatnya politik adalah pertempuran merebut hati rakyat. Karena hakikatnya politik adalah memenangkan hati rakyat. Maka saya ingin mengakhiri dukungan kami kepada Bapak dengan secuil pidato Winston Churchill dalam Perang Dunia Kedua. We shall fight on the beach. We shall fight on the landing ground. We shall fight on the field and the streets. We shall fight on the hill. We shall fight whatever cost, maybe. And we shall never surrender. Prabowo. Garindra. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila akwamittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan DPD Sulawesi Tenggara. Bersiap-siap setelah Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan.